Semua yang mengikuti Holistic Head Talk dari PIKTI, Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, baik yang melalui channel YouTube maupun yang melalui channel podcast. Hari ini, PIKTI akan mengundang salah satu ekspor pakar dari Rusia yang akan kita bahas adalah tentang suatu teknologi, frekuensi, teknologi frekuensi yang bisa digunakan untuk kesehatan. Dan kita pernah dengar ada frekuensi yang dipakai untuk mengobatin jantung, menyembobatin pembuluh darah, dan lain-lain. Hari ini, ada satu jenis teknologi frekuensi yang berasal dari Amerika tentunya, hari ini kita bahas apakah teknologi ini juga cocok dan bisa digunakan untuk muskulos, skeletal disorder, dan pen reading. Dan Bapak-Ibu sekalian, yang disebut muskulos, skeletal disorder, biasanya gejalanya adalah pada nyeri sendi, nyeri otot, nyeri tendon, nyeri ligamen, tentu akibatnya juga macam-macam. Ada yang karena sendinya keselel, ada karena dislokasi, ataupun patah tulang dan lain-lain yang menyebabkan peradangan pada sendi, pada otot sendi dan lain-lain yang menyebabkan sakit pada berbagai tempat di seluruh tubuh. Hari ini, seperti yang saya katakan, kita telah mengundang salah satu eksport, yaitu Dr. Igor B. Kochevkovic DC-ENF Holistic Therapy. Selamat malam, Dr. Igor. Selamat bergabung di PIKTI channel pada hari ini. Dan Anda merupakan orang pertama yang berbicara di PIKTI untuk Holistic Health Code, karena ini seri pertama untuk Anda. Selamat malam, Dr. Igor. Salam sehat. Unmute dulu. Oke. Selamat malam, Dr. Terima kasih for inviting me here. Jadi, bisa dengar ya? Ya, bisa dengar. Jelas sekali. Saya ingin semua pemirsa dan penonton, baik di channel YouTube, PIKTI, maupun di podcast, tentu ingin tahu siapa sebenarnya Dr. Igor B. Kochevkovic. Karena dari namanya, bukan nama Indonesia. Tetapi, cara bicaranya sudah memakai bahasa Indonesia yang sangat-sangat fasi. Dan siapa dan apa backgroundnya? Yang saya dapat, kenapa kita mengundang Dr. Igor malam ini? Karena kita melihat salah satu kulikulum vitae Dr. Igor adalah lulusan makna cumulat dari University of California, Santa Cruz. Sesuatu makna cumulat, sesuatu prestasi yang luar biasa. Maka hari ini, kita semua akan mendengar dan mengetahui siapa Dr. Igor dan bagaimana frekuensi terapi yang digunakan Dr. Igor untuk mengobati nyeri sendi, nyeri otot, nyeri ligamen, yang sering disebut muskulose kleleleta disorder. Mari Dr. Igor, silakan memberitahu kita, informasi kita siapa Dr. Igor, dan pendidikannya, dan pengalaman terapinya di klinik mana saja, pernah menjadi dokter di negara mana saja, dan akhirnya sampai di Indonesia. Silakan. Saya bisa screen share ya, dok? Ya, silakan. Oke. Jadi, ya betul, nama saya Dr. Igor Kocikovich, dan saya lahir di Rusia, bukan di Indonesia sih. Jadi, saya asli dari Rusia. Kenapa saya menjadi orang Indonesia? Karena sekarang saya sudah WNI. Dulu saya, pendidikan saya sebenarnya semua di California. Jadi, University of California, Santa Cruz. Terus gelar saya ahli di Molecular Cellular Developmental Biology. Tujuannya, saya mau jadi dokter. Jadi, dari kecil saya mau jadi dokter, karena kebanyakan dari keluarga saya juga ahli dokter. Profesi dokter, hampir semua. Terus, saya lanjut menjadi dokter dari LCCW di California juga. Jadi, saya ada dua gelar. Satu dokter di dokter kiropractic, satu Molecular Cellular Developmental Biologist. Terus, saya sudah WNI hampir 15 tahun. Kenapa saya WNI? Karena saya ada istri juga orang Indonesia. Istrinya orang Sunda. Terus, ada dua anak sepasang laki-laki dan perempuan. Bapak Igor, sebelumnya menarik, saya ingin nanya. Anaknya ini namanya seperti nama Rusia atau nama Sunda? Dua anak ini, mungkin. Jadi, nama laki-laki itu Jacob, nama perempuan Sky. Jadi, dua-duanya nama Amerika. Ada nama Amerika. Oke, siapkan. Bagus. Terus, dulu saya kerja di San Francisco. Saya mulai ada beberapa klinik di San Francisco. Terus, setelah itu saya agak begitu tertarik sama kerja di Amerika. Saya pindah ke Singapura. Jadi, di Singapura saya kerja selama empat setengah tahun. Di Singapura sih bagus, cuman terlalu ramai, terlalu banyak orang. Terus, terlalu pressure, terlalu banyak. Jadi, saya ketemu istri saya di Singapura sebenarnya. Terus, dia bilang, coba di Indonesia di situ bisa hidup lebih enak. Lebih nyantai juga bisa sedikit daripada Singapura. Singapura pressure banget. Terus, setelah itu saya pindah ke Indonesia betul banget. Bukan kayak di Singapura. Singapura terlalu banyak pressure, benar-benar banget. Jadi, di Indonesia saya sudah kerja selama lebih dari 15 tahun. Karena saya WNI lebih dari 15 tahun juga. Saya WNI, sorry, WNI 7 tahun. Tapi di sini saya sudah 15 tahun. Karena nggak bisa langsung WNI juga. Jadi, pertama kali masuk Indonesia, belajar bahasa Indonesia berapa lama? Baru bisa. Iya, makanya saya, dari dulu saya mulai belajar, tapi bukan belajar secara teknis. Jadi, belajar dengar aja. Sampai sekarang saya nggak ada kayak lesson atau yang khusus belajar Indonesia. Jadi, saya dengar aja terus ngomong begitu aja. Oh ya. Natural, alami. Bagaimana bahasa Indonesia sama bahasa Rusia lebih susah mana belajarnya, Dr. Igor? Kalau Indonesia gampang. Gampang ya? Jadi, lebih cepat ya. Kalau bahasa Rusia susah banget. Dr. Igor, kalau kita bicara muskuloskeletal, sebenarnya kenapa penting ya? Apa banyak di dunia orang yang menderita penyakit ini? Kira-kira berapa banyak sih preferensi di dunia? Jadi, luar biasa, dok. 22% dari seluruh dunia ada penyakit kronis, yaitu 1,7 miliar orang. Berarti, hampir setiap dua orang, ada satu orang, penyakit kronis ada. Bukan cuma satu, penyakit kronis beberapa, macam-macam. Misalnya, sakit di lutut, sakit di leher, sakit kepala juga. Kronis. Setiap hari sakit. Hampir setiap saat sakit. Harus minum obat. Terlalu banyak. Terus di klinik saya? Kalau kita bicara 1,7 miliar manusia di seluruh dunia menderita kronik pen dan muskuloskeletal, itu bicara kronik. Kalau ditambah akut, akut muskuloskeletal disis, berarti lebih dari 1,7 bilion orang. Kayaknya 100% ada. Karena setiap orang pernah ada sakit sesuatu. Misalnya sakit di lutut, sakit di kepala, sakit di leher, pernah. Sakit di belakang, pasti. Berarti 100% orang kayaknya pernah. Pernah. Tetapi yang kronik, menjadi kronik, adalah 1,7 miliar manusia di seluruh dunia. Tapi kita tahu, seru orang pasti pernah menderita sakit di tulang, ke selauh, hanya bisa sembuh. Dan yang menjadi kronik, itu adalah 1,7 miliar yang terus-menerus, mungkin sepanjang hidup mereka, itu menderita penyakit. Mungkin seperti itu. Terus apalagi sekarang kayaknya menjadi lebih parah, karena klinik saya semakin ramai sekarang juga. Jadi sampai to the point where saya mau cari asisten. Jadi kita nanti pas hampir mau selesai, kita ngomong, karena saya mau cari asisten di klinik saya, karena saya hampir nggak bisa di handle pasien sekarang. Terlalu banyak. Begitu. Saya lamar dulu ke Dr. Igor, untuk jadi asisten untuk Dr. Igor ya. Boleh, Dr. Pasti tertarik juga. Saya pikir ya, kenapa sih orang bisa menderita kronik pen dan muskosklerata disis? Kenapa? Apa karena cara hidup dan lain-lain? Mungkin coba Dr. Igor bisa memberitahu kita. Kenapa seseorang bisa masuk ke kronik pen? Masalahnya kayak gini, dok. Jadi kebanyakan orang, apalagi sekarang zaman modern, kita ada makanan nggak bagus, ada yang kimia, ada yang macam-macam kayak dirubah makanan nggak sehat, terus bad lifestyle, stress kronis, terus inflamasi kronis, terus apalagi sekarang ada infeksi kayak COVID, ada pandemi. Itu juga bikin kita memiliki peradangan di badan. Jadi badan kita mulai radang, terus peradangan itu, itu peradangan namanya inflamasi, nggak stop-stop. Jadi kalau badan kita radang terus, kita mulai sakit masalah kronis kayak gitu. Jadi semua mulai, semua berasal dari peradangan. dan mungkin faktor utama sebagai tadi dokter Iruh katakan adalah gaya hidup yang kurang baik, bad lifestyle. Itu kayaknya menyangkut banyak hal, kurang tidur, mungkin minum, makan yang nggak baik, alkohol, dan lain-lain. Itu mungkin menjadi yang sangat banyak yang berasal dari bad lifestyle. kemudian juga bagaimana pengalaman? Kayaknya kalau kita bicara lifestyle, kadang orang-orang muda lebih seneng tampil cantik, tampil segar, padahal badannya tidak sehat. Disuruh ke dokter gigi, katanya nggak punya waktu, disuruh ke dokter nggak punya waktu, tapi ke salon, ke lain-lain, lebih prioritas kan. Sehingga uang bisa habis di situ. Apa kira-kira pengalaman dokter Igor? Bahwa pasien-pasien yang datang, atau pasien-pasien yang datang itu kontinu, dia bisa datang terus, atau dia cuma sekali, kemudian dia mungkin lebih ke arah lain? Kayaknya cara lifestyle. Saya selama dokter, saya lihat banyak pasien kayak gitu. Jadi bukan cuma anak muda juga. Itu yang paling bahaya. dibikin hidup mereka sendiri bahaya banget. Karena bukan cuma anak muda. Ini termasuk pasien yang lebih tua juga. Saya ada contoh satu eksempel ya. Saya pernah ada pasien, masuk hampir di kursi roda, sudah jalan pakai yang tongkat, pakai kursi roda harus didorong. Terus umurnya kayaknya di 70-an, 70 ke atas. Terus dia masuk ke ruang konsultasi saya. Saya bikin anamnisa, saya cek semua. Terus saya lihat dia ada banyak masalah kronis. Banyak akut, banyak juga kronis. Hampir badannya merusak banget. Terus dia ngomong ke saya, oh dak, jadi saya harus datang berapa sering, berapa lama? Saya jelasin, karena ini terapi juga. Jadi harus datang 3 kali per minggu kan? Pas saya ngomong kayak gitu, oh dak, saya nggak bisa, saya nggak bisa ke salon. Berarti pilihannya dia diantara bikin badan lebih baik atau salon, karena dia pilih salon. Jadi penampilan, penampilan sama rambut yang lebih penting untuk dia daripada kesehatan. Terus pasien kayak gitu lumayan banyak soalnya. Itu juga masalah. Dia nggak mulai terapi. Saat itu nggak mulai. Iya. Oh jadi, mereka lebih senang ke salon supaya tampil lebih segar, lebih cantik, dibandingkan waktunya, mungkin uangnya digunakan untuk kesehatan. Khususnya muskoskoskosyialtel. Terus sekarang kita ada pandemi kayak gini. Kenapa kita ada pandemi? Karena biasanya orang-orang nggak jaga kesehatan. Oke, sekarang mungkin orang yang mengikuti YouTube ini Channel YouTube ataupun podcast ingin mengetahui sekarang Apa sih yang digunakan oleh dokter Igor Yang disebut alat frekuensi untuk bisa mengobatin penyakit-penyakit di tubuh Khususnya muskuloskeletary shoulder Mungkin dok Igor bisa jelaskan alatnya dari mana, berapa besar, berapa mahal, dan sebagainya Karena ini mungkin menjadi menarik bahwa ada alat yang bisa digunakan Ya betul dok, jadi itu namanya Neurophotonic Frequency Therapy Atau kalau dalam bahasa Inggris kita ngomong wearable technology Wearable technology itu apa? Teknologi wearable bisa dipakai, bisa ditempel di badan manusia Jadi misalnya ada sakit di leher Jadi kita tempel alat itu di leher yang di tempat sakit Wearable device Alat bisa dipakai atau ditempel di badan Misalnya ada beberapa contoh dari medical device bisa dipakai juga Pasti orang pernah dengar pacemaker Jadi untuk jantung ada alat bisa dipakai, selalu pakai Karena dikasih perintah ke jantung kita Biar jantung kita, detak jantung yang stabil Itu namanya pacemaker Itu juga namanya wearable device Sama Ada juga oximeter Jadi bisa di cek oksigen di badan Jadi tempel di badan bisa di cek Ada juga namanya heart rate monitor Bisa di cek jantungnya, detak jantung berapa sering Terus Terus Kalau kita bicara wearable devices Seperti pacemaker, oximeter, heart rate, dan lain-lain Biasanya mereka ada memakai baterai atau apa gitu ya Nah dan alatnya bisa dipakai di badan 24 jam dan lain-lain Apakah alat yang akan dijelaskan oleh Dr. Igor Itu memakai baterai atau tidak Dan bisa ditempel di badan berapa lama? Apa 24 jam atau hanya 1 jam dilepas Dan apakah bisa dipakai sambil bekerja Di kantor dan lain-lain, mobile itu Ya silahkan dong Igor Itu ya, itu yang paling advantage Yang paling bagus dari alat ini Karena kita nggak perlu masuk rumah sakit Terus pakai alat di rumah sakit aja Karena ada banyak alat kita harus pakai di rumah sakit misalnya Terus pas keluar harus lepas alatnya Alat ini nggak perlu baterai Karena fungsi alat ini sebenarnya sebagai baterai sendiri Jadi saya jelasin ya Alat ini ukurannya cuma 3 cm Jadi di badan saya sekarang ada Di kepala saya ada satu alat namanya mental focus Biar saya bisa di fokus Karena saya kerja Terus setelah kerja harus presentasi juga di Youtube Sekarang jadi harus di fokus Makanya juga nggak sempat Nah ini Dr. Igor, ini penting nih Mental focus Jadi seandainya seperti pelajar Mahasiswa Ataupun orang-orang yang bekerja Yang tidak sulit fokus Terhadap pekerjaannya Dengan menempel alat ini di kepala Apakah bisa menjadi fokus? Bisa banget dok Jadi saya ada juga beberapa contoh Anak saya juga begitu Anak saya ada sedikit ADHD Terus kalau kita tempel alat ini di kepalanya dia Dia bisa fokus selama beberapa jam Kalau murid-murid sekolah SD, SMP, SMA, dan mahasiswa Yang kurang fokus Itu bisa ditempel alat ini? Bisa pakai alat ini benar Tapi yang contoh ini pertanyaan sebelumnya Alat ini sebenarnya bukan Nggak perlu baterai Karena itu alat sebenarnya kayak baterai sendiri Jadi kita tahu ada baterai AA, AAA, ada yang kecil, ada yang besar Ada juga baterai namanya solar panel Mudah-mudahan semua yang penonton bisa Pemirsa tahu apa itu solar panel Jadi solar panel itu setipe baterai juga Solar panel berfungsi seperti apa? Ambil infrared dari matahari Terus ada konversi ke listrik Listrik, betul Jadi alat ini saya pakai itu namanya neurofotonic Ambil infrared dari badan kita Terus konversi ke frekuensi Jadi kalau Dr. Igor mau mengatakan Ini perbandingan seperti solar panel Mengambil sinar matahari Dikonversi menjadi listrik Bisa buat lampu dan lain-lain Nah alat ini mengambil sinar infrared Dari badan kita Kemudian dia konversikan menjadi frekuensi Yang dia getarkan di badan kita Di mana alat itu ditempel Maksudnya gitu Sehingga dia otomatis Dia sangat efisien Tidak usah membeli baterai Tidak usah apa Alatnya ringan Kemudian bisa ditempel di mana yang sakit Dan bisa dipakai kemana saja Begitu mudah makanya disebut Wearable devices Begitu Betul Dr. Terus apalagi bisa dimandi juga pakai alat itu Tidak apa-apa Tidak usah Tidak usah 100 jenis Lebih dari 100 jenis Alat ini Alat ini dipakai Artinya dipakai 72 jam Kemudian udah tidak bisa dipakai Terus pakai yang baru Apa gimana Betul Jadi frekuensinya habis Karena alat ini ada Ada frekuensi Ada jumlah frekuensi Sampai Sampai 72 jam Bisa jadi lebih cepat habis juga Jadi seperti baterai juga Baterai juga bisa habis Ini juga bisa habis Ya Oke Jadi Dr. Igor Mengenai alat ini Kita bicara Pen relief Dengan alat ini Misalnya kita sakit Tulang di tangan Seperti Artritis Misalnya Itu bisa juga Karena ini infeksi Di tulang juga Itu bisa pakai alat ini Karena Jadi kalau Kalau infeksi Kalau infeksi di tulang Itu namanya Darurat medis Jadi kalau infeksi di tulang Harus ke dokter Khusus Specialist Tapi kalau misalnya Ada peradangan Like Artritis Itu bagus banget Untuk artritis Saya ada banyak pasien Ada derita artritis Pake alat ini Hampir dalam Biasanya dalam Satu atau dua bulan Artritisnya juga Jauh berkurang Bisa jadi 70% berkurang Atau lebih kadang-kadang juga Dr. Igor Ini banyak sekali Artritis Yang disebabkan oleh autoimun Nah apakah Artritis yang disebabkan Sakit tulang Sakit Sendi Yang diakibatkan oleh Imun disease Itu bisa pakai alat ini juga Betul dok Kenapa Karena Sebenarnya Kenapa Bisa jadi Orang kena Autoimun disease Biasanya Sumber masalah Untuk autoimun disease Itu dari Usus Namanya Leaky gut syndrome Jadi Hampir semua penyakit autoimun Mulai dari usus Bukan dari sendi Jadi Kalau misalnya Kita tempel Misalnya Saya cek Setiap pasien Terus Kita Ternyata Kita sadar Ada peradangan Di usus Jadi kita harus tempel Alat itu di usus juga Karena bukan Cuma untuk Muscle skeletal Juga bisa untuk usus Jadi Setelah kita tempel Di usus Sama di sendi juga Ya betul Bisa Dibilang Kita sembuhin Autoimun juga Ya Baik Dr. Igor Alat ini Karena Di setiap Badan kita Setiap Pulang Setiap organ tubuh Memiliki Frekuensi yang berbeda Otak juga memiliki Frekuensi yang berbeda Apakah Alat-alat ini Memiliki Masing-masing jenis Ada frekuensi Tersendiri Sehingga Misalnya Untuk kepala Alatnya Jenisnya beda Untuk Pergelangan Tangan Sendi Beda Jantung Beda Apa Seperti itu Masing-masing Punya frekuensi yang berbeda Persis Jadi misalnya Otak kita Ada frekuensi Namanya Alpha wave Beta wave Theta wave Delta wave Pasti orang Yang penonton Pernah dengar Itu Jadi Alat ini Juga ada Beberapa Ada ratusan Jenis wave Jadi Di loading Sebenarnya Teknologi ini Agak rahasia Jadi saya juga Gak tahu Cara loading Frekuensi itu Saya gak tahu Bagaimana Karena Saya bukannya Bikin Frekuensi ini Jadi Frekuensi Di loading Di alat Terus Setiap alat Ada Kayanya range Frekuensi Jadi bukan Cuma satu Setiap alat Misalnya Ada frekuensi Untuk peradangan Ada frekuensi Untuk jantung Benar Ada frekuensi Untuk fokus Ada frekuensi Untuk sendi Ada Untuk Pergelangan Ada Untuk energi Juga Misalnya Kita perlu Lebih banyak Energi Saya ada Banyak pasien After stroke Post stroke Jadi Mereka Kena stroke Sekarang Gak bisa Gak bisa Gerak Terus Kita pakai Alat Namanya Energi Juga Bisa Kita ada Juga Namanya Energi Plus Energi Minus Jadi Macam-macam Ada Disitu Ada 100 Jenis Alat Seperti Itu Alat Ini Apakah Memiliki Side Efek Misalnya Kita Parok Di Kepala Untuk Mental Fokus 72 Jam Nanti Lama-lama Otaknya Bisa Ada Side Efek Jadi Jadi Sejauh Saya Tahu Satu Ada Satu Efek Bukan Side Efek Tapi Efek Saya Pernah Tempel Alat Di Perut Misalnya Ada Perempuan Dia Ada Infeksi Infeksi Di Usus Besar Terus Saya Tempel Di Usus Besar Setelah Itu Dia Gatal Kenapa Dia Gatal Ternyata Gatalnya Bukan Karena Efek Samping Tapi Karena Racun Keluar Jadi Namanya Detoksifikasi Jadi Badan Dia Keluarin Racun Itu Efek Satu Satunya Yang Saya Pernah Lihat Agak Enggak Enak Tapi Sebenarnya Efek Yang Bagus Karena Badannya Kita Keluarin Racun Baik Pertanyaan Mungkin Pertanyaan Terakhir Karena Kita Waktunya Hanya 30 Menit Pertanyaan Terakhir Seberapa Mahal Kalau Orang Ingin Berobat Ke Klinik Dokter Igor Dengan Alat Frekuensi Ini Karena Alat 72 Jam Harus Diganti Biayanya Besar Enggak Untuk Alat Ini Dan Setiap Orang Sakit Biasa Beberapa Tempat Sehingga Dipasang Beberapa Tempat Itu Berapa Mahal Alat Itu Untuk Pasien Harus Bayar Jadi Dok Seperti Ini Misalnya Kalau Kita Harus Selalu Bandingin Kalau Kita Ngomong Mahal Atau Enggak Kita Emang Enggak Murah Karena Alat Ini Dari Amerika Dari Luar Negeri Jadi Buatan Bukan Disini Jadi Misalnya Kita Lihat Apakah Itu Worth Itu Namanya Investasi Bisa Jadi Beberapa Juta Bisa Jadi Bukan Per Alat Tapi Per Treatment Jadi Misalnya Satu Sesi Bisa Beberapa Juta Atau Beberapa Sesi Bisa Beberapa Juta Tapi Kalau Kita Bandingin Misalnya Kita Pakai Alat Ini Terus Masalah Kronis Sembuh Dalam Satu Atau Buat Dua Bulan Apakah Ini Worth Atau Enggak Worth Itu Yang Kita Harus Pikir Karena Misalnya Ada Pasien Dia Derita Masalah Stroke Terus Selama Lima Tahun Solusinya Enggak Ada Dia Sudah Investasi Berapa Ratus Juta Investasi Tapi Belum Sembuh Datang Ke Saya Mungkin Berapa Puluh Juta Investasi Sudah Jauh Berasa Sudah Jauh Lebih Baik Emang Ya Enggak Murah Sidak Enggak Murah Saya Setuju Mahal Banget Enggak Tapi Murah Banget Juga Enggak Tapi Itu Namanya Investasi Harus Di Investasi Itu Persentase Untuk Sembuh Ataupun Katakanlah Berkurang Sampai Lima Persen Sakitnya Itu Kemungkinannya Pengobatannya Perlu Berapa Lama Oh Jadi Kalau Untuk Lima Persen Enggak Lama Sebenarnya Kalau Kita Ngomong Saya Seringkali Saya Lihat Lapan Puluh Persen Ke Atas Jadi Perubahannya Lapan Puluh Persen Ke Atas Bisa Seratus Persen Juga Sakitnya Hilang Itu Berapa Lama Sampai Sakitnya Hilang Kadang Kadang Ada Pasien Sakitnya Hilang Dalam Satu Dua Kali Ada Juga Kayak Gitu Tapi Ada Juga Perlu Mungkin Satu Dua Bulan Atau Beberapa Bulan Paling Lama Saya Pernah Ada Pasien Tujuh Bulan Baru Sakitnya Hilang Sampai 70% Tapi Dia Ada Banyak Penyakit Sakit Kepala Ada Sakit Bahu Beku Dua-duanya Kiri Kanan Terus Ada Namanya Decorvein Sendrom Itu Masalah Di Sendi Jari Tangan Terus Sakit Belakang Dia Adakanya 15 Penyakit Tapi Untuk Dia Kita Perlu Waktunya 7 Bulan Kira-kira Tapi Dia Sekarang 70% Lebih Baik 7 15 Tempat Sakit Berarti Alatnya Ditempel Di 15 Tempat Di Tubuh Lebih Dari Itu Lebih Dari Itu Saya Bisa Satu Contoh Lagi Bisa Silahkan Saya Mau Nanya Ini Kalau Dia Tempel Kemudian 72 Jam Pasien Memandik Tidak Usah Dilepas Enggak Perlu Dilepas Karena Ini Protek Sama Ada Plastik Atau Saya Tau Protek Pakai Film Seperti Saya Tau Sebenarnya Pakai Apa Jadi Enggak Perlu Dilepas Bisa Mandi Pak Dan Bisa Menyebabkan Alergi Alergi Di Kulit Nanti Gatel Itu Satu Satunya Alergi Bisa Jadi Bukan Alergi Tapi Bisa Didetoksifikasi Jadi Banyak Orang Kalau Ada Yang Gatel Gatel Sekitar Alat Itu Biasanya Detoks Jadi Badannya Keluarin Racun Baik Istri Saya Juga Itu Satu Contoh Istri Saya Juga Dia Ada Masalah Setelah C-section Terus Kita Tempel Alat Itu Di Badan Dia Terus Dia Gatel Selama Mungkin Bisa Kita Ngomong Satu Satu Minggu Satu Setengah Minggu Dia Gatel Tapi Setelah Itu Sudah Stop Karena Racun Keluar Dokter Igor Seandainya Dokter Ataupun Praktisi Kesehatan Tradisional Ingin Belajar Dengan Dokter Igor Dan Nanti Dia Ingin Belajar Alat Ini Nanti Dia Akan Praktek Memakai Alat Ini Apakah Boleh Di Tempat Igor Bisa Dok Terus Satu Lagi Jadi Lagi Nanti Saya Cari Asisten Karena Saya Sudah Perlu Asisten Di Klinik Saya Mudah Mudahan Ada Yang Mau Ikut Saya Juga Tapi Sebenarnya Ya Betul Kalau Praktisi Atau Dokter Harus Belajar Itu Sekarang Saya Sudah Ajarin Satu Grup Dokter Di Alam Sutra Jadi Setiap Hari Senin Saya Ke Alam Sutra Kita Ajarin Ada Sembilan Kursus Jadi Setiap Minggu Satu Hari Pun Satu Hari Penuh Harus Ada Waktu Biar Belajar Karena Itu Bukan Cuman Tempel Tempel Aja Harus Tahu Tempel Apa Terus Tempel Di Mana Terus Sejenis Frekuensi Apa Untuk Tujuan Apa Sebenarnya Banyak Informasi Terakhir Dua Igor Mungkin Dua Igor Bisa Memberitahukan Kepada Kita Semua Kapan Orang Yang Sakit Ini Harus Kedokter Atau Kedokter Igor Atau Kedokter Siapapun Gejala Seperti Apa Dia Ini Sudah Harus Arjen Misalnya Cuman Sakit Sakit Sedikit Atau Sudah Sakitnya Seperti Apa Dia Sudah Harus Kedokter Tidak Boleh Lagi Mengobati Dirinya Sendiri Di Rumah Kapan Orang Harus Kedokter Supaya Tidak Kronik Terus Menerus Dokter Seperti Saya Sebenarnya Jadi Karena Kita Bisa Prevent Kalau Penyakit Sudah Terlambat Sudah Kemana-mana Di Badan Emang Setelah Itu Harus Kedokter Kedokter Yang Kasih Obat Karena Mungkin Terlambat Sudah Terlambat Baik Terima kasih Dokter Igor Bek Kocekovid Atas Pengetahuannya Di Acara Holistic Health Talk PIKTI Bapak Ibu Sekalian Hari Ini Kita Telah Mendengarkan Suatu Pengetahuan Yang Diberikan Oleh Dokter Kocekovid Yang Berasal Dari Rusia Lulus Amerika Dan praktek Di Indonesia Yaitu Wearable Devices Yang Dengan Nama Alatnya Adalah Neurophotonics Dish Therapy Yaitu Terapi Memakai Frekuensi Dan Terapi Ini Sangat Mudah Dengan Kesembuhan Yang Menurut Dokter Igor Bisa Sangat Cepat Dan Secara Biaya Ini Investasi Yang Kalau Dibandingkan Dengan Lamanya Sakit Kalau Tidak Diobain Cepat Tentu Akan Lebih Menderita Dan Biaya Pun Akan Lebih Tinggi Kalau Berbicara Biaya Jadi Ini Ada Relatif Bagi Setiap Orang Tetapi Semua Bisa 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 Dikesampingkan Asal Kesehatan Tubuh Kita Semua Terjaga Sehingga Kita Hidup Lebih Bahagia Bapak Ibu Sekarang Sampai Disini Holistic Heart Talks PIKTI Dan Sampai Ketemu Di Holistic Heart Talks PIKTI Setiap Hari Jumat Sore Jam 6 Selama 30 Menit Terima Kasih Sampai Jumpa Minggu Depan Selamat Sore Selamat Sore Terima Kasih